Berikut ini cara mengatasi Google Chrome yang error atau tidak bisa digunakan seperti browsing, kemudian loadingnya lama, keluar sendiri, dan tidak bisa dibuka. Intinya semua masalah Google Chrome. Untuk itu kalau kalian yang mungkin tidak bisa browsing, periksa dulu koneksi internetnya. Jadi kalau kalian periksa terus jaringan internetnya memang lagi lelet, nah itu wajar. Jadi kadang ada sebagian orang kalau ingin merefresh jaringan yang lagi digunakan, masuk ke mode terbang. Nah setelah mode terbang aktif, matikan. Nah coba kalian lihat atau buka Google Chrome-nya normal atau tidak. Ada juga sebagian HP kalau tidak bisa digunakan yang namanya aplikasi, coba dimatikan dulu. Karena ada sebagian HP kalau lama tidak dimatikan, dia akan error. Jadi matikan dulu HP-nya, hidupkan ulang, buka yang namanya Google Chrome. Nah kalau Google Chrome-nya masih error juga, kalian bisa update aplikasi Google Chrome-nya. Buka Play Store, kemudian kalian pilih ikon profile kalian yang ada di sudut kanan atas, pilih bagian ini. Kalau aplikasi dalam perangkat, pilih update di sini. Nah ini update-nya lagi error karena jaringannya tidak lancar. Nah cari Google Chrome. Nah yang ini update. Biasanya Google Chrome ini agak lama update-nya, dia akan meng-update ini juga web view-nya. Jadi untuk itu silakan ditunggu. Kemudian kalau setelah di-update masih juga error, kalian coba cek yang namanya penyimpanan HP kalian. Apakah lagi sisa sedikit? Kadang ada sebagian aplikasi kalau sudah sisa sedikit, lemotnya sangat parah. Karena penyimpanannya hampir habis, jadi bukan hanya Google Chrome yang error. Kalau penyimpanan hampir habis-habis, semua aplikasi yang kita gunakan akan lemot. Jadi usahakan penyimpanannya masih sisa yang banyak. Apalagi kalau RAM-nya sisa sedikit, nah itu tentu wajar HP kita akan jadi lemot. Kemudian bisa juga gara-gara chest terlalu banyak, jadi kalian bersihkan chest. Intinya kalian bikin HP kalian itu lancar di-scroll seperti ini. Otomatis aplikasi lain juga, kalau dibuka dia akan lebih mudah. Kemudian kalian bisa juga reset data Google Chrome-nya. Kalian bisa buka Google Chrome, pilih info aplikasi. Kemudian lihat yang namanya penyimpanan ini. Nah kalau ada chest seperti ini, dihapus chest atau hapus memori. Bisa juga kalian pilih hapus penyimpanan, tapi kita mereset semua pengaturan dari Google Chrome. Kalian pilih hapus semua data di sini. Nah Google Chrome-nya akan seperti baru pertama kali kita beli HP. Hapus semua data itu bukan mereset data HP kita, cuma mereset pengaturan Google Chrome saja. Tidak pengaruh. Nanti kalian buka ulang. Nah seperti ini, seperti kita baru beli HP untuk membuka pertama kalinya. Nah biasanya kalau setelah kita reset dia akan kembali normal. Itu saja silakan dicoba, semoga bermanfaat.